Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat banyak pedagang yang menjajakan barang-barang mereka dengan berbagai macam harga. Ada yang menjual buah-buahan, sayuran, daging, ikan, kue, dan lain-lain. Abu Nawas merasa lapar, tetapi ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Ia pun berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mendapatkan makanan tanpa mengeluarkan uang. Abu Nawas pun mendekati pedagang itu dan berkata, Hai, pedagang, aku mau membeli kue MU. Berapa harganya? Pedagang itu menjawab, satu kue harganya seribu rupiah. Kalau kamu mau beli sepuluh kue, aku kasih harga sembilan ribu rupiah. Abu Nawas pun berkata, baiklah, aku mau beli sepuluh kue. Tapi, aku tidak punya uang sekarang. Aku akan membayar nanti setelah aku bangun dari tidur. Pedagang itu terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. Ia pun bertanya, apa maksudmu? Kamu ini sedang bercanda atau apa? Abu Nawas pun menjelaskan, tidak, aku tidak bercanda. Aku tahu ini mimpi, karena aku bisa melihat segala sesuatu dengan jelas dan indah. Aku bisa merasakan bau kue MU yang harum, aku bisa mendengar suara-suara di pasar yang ramai, aku bisa meraba kulitku yang halus, dan aku bisa mengecap lidahku yang manis. Ini semua adalah mimpi, dan aku akan segera bangun dari mimpi ini. Jadi, tidak apa-apa kalau aku membeli kue MU dengan janji membayar nanti, setelah aku bangun dari mimpi. Pedagang itu tidak percaya dengan omongan Abu Nawas. Ia mengira Abu Nawas adalah orang gila yang tidak waras. Ia pun berkata, kamu ini benar-benar gila. Ini bukan mimpi, ini nyata. Kamu tidak bisa membeli kue tanpa membayar. Kalau kamu tidak punya uang, pergilah dari sini. Jangan mengganggu daganganku. Abu Nawas pun berkata, baiklah, kalau kamu tidak percaya, aku akan membuktikan bahwa ini mimpi. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata. Aku akan terbang di udara, aku akan berubah menjadi seekor burung, aku akan menembus tembok, dan aku akan menghilang dari pandanganmu. Lihatlah, ini adalah mimpi. Abu Nawas pun melakukan apa yang ia katakan. Ia melompat ke udara dan terbang tinggi. Ia berubah menjadi seekor burung yang cantik dan berkicau merdu. Ia menembus tembok pasar dan menghilang dari pandangan pedagang. Pedagang itu tercengang melihat kejadian itu. Ia tidak bisa percaya dengan mata dan telinganya. Ia pun berteriak, astaga, ini memang mimpi. Abu Nawas benar. Dia bisa melakukan apa saja di mimpi ini. Aku salah menilainya. Dia bukan orang gila, dia orang pintar. Aku harus meminta maaf padanya. Aku harus memberinya kue gratis. Aku harus bangun dari mimpi ini. Pedagang itu pun mencubit dirinya sendiri, berharap bisa bangun dari mimpi. Tetapi, ia tidak bisa bangun. Ia masih berada di pasar dengan kue-kue yang tidak terjual. Ia pun sadar bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Abu Nawas telah mengambil 10 kue tanpa membayar. Abu Nawas telah membuatnya tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Itulah kisah Abu Nawas Transaksi Dalam Mimpi. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdik dan kreatif. Ia bisa memanfaatkan situasi dan kondisi untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia juga bisa membuat orang lain tertipu dengan kata-katanya yang meyakinkan.